teman-teman hari ini kita akan membuat umpan ikan yaitu umpan ikan emas ini tadi sudah saya masukkan ini namanya ubi ubi yang sudah direbus ya teman-teman tadi kita sudah hancurkan sekarang kita lanjut lagi setelah ubi ini kita hancurkan tadi dah cukup halus kurang kita lebih halus sekan lagi ubinya ini ini bisa untuk pengganti paikin jadi buat teman-teman yang yang tidak ada di daerahnya yaitu paikin teman-teman bisa pakai ini umpan untuk ikan emas yaitu memakai ubi ya oke setelah hancur seperti ini lalu kita masukkan telur ayam telur ayam ini kita pakai seluruhnya saja ya seperti ini ini umpan bisa teman-teman kukus juga bisa Oke saya lebih suka pakai sendok dibanding sendoknya Oke kita aduk lagi terus hingga benar-benar bercampur menjadi satu lalu teman-teman bisa memakai yaitu kita pakai susu ya teman-teman susu ini bagus sekali untuk campuran umpan ikan emas Oke kita masukkan susu secukupnya saja atau teman-teman bisa pakai semuanya silahkan karena nanti kita ada campuran lain yaitu pelet 48 yaitu pelet susu hancurkan sampai benar-benar kalis kita aduk sampai halus lalu teman-teman bisa masukkan air secukupnya itu teman-teman bisa pakai air panas ya ini kita pakai air panas supaya cepat hancur untuk ubinya dan untuk umpan-umpan yang lainnya oke nah seperti ini teman-teman jadi tidak perlu ragu-ragu untuk membuat umpan ikan percayakan saja dengan tutorial ini teman-teman Insyaallah akan mendapatkan hasil yang lumayan lumayan ya ini biasa sudah dipakai ini rekomendasi dari sahabat-sahabat buat sesama pemancing Hai setelah lagi ini ada namanya umpan pelet ikan emas ya ini teman-teman bisa pakai mungkin yang belum tahu sekitar 2-3 sendok nah takarannya agar nanti bisa pas ya saat nanti umpan ini kita kutus Hai lalu kita aduk-aduk kembali nah ini sudah kalis oke kita lanjut kembali oke jika teman-teman mau pakai esen pakai jangan terlalu banyak karena esen ini memakai pakai bahan kimia jadi cukup hanya satu tetes atau dua tetes saja Hai lalu kita aduk kembali hingga benar-benar kalis dan rata oke nah seperti ini teman-teman oke oke langsung lagi kita lanjut ini namanya ada umpan pancing cap jempol keju susu ya teman-teman bisa pakai ini untuk mancing ikan emas itu untuk khusus umpan putih jadi tidak kita pakai umpan ini semuanya nah ini saya akan mancing yaitu memakai umpan putih ada beberapa pemancing yang tidak memperkenankan kita memakai pelet ya tidak apa-apa kita bisa akali dengan umpan putih seperti ini ini namanya pelet jempol ya cap jempol ya bukan pelet ya umpan pancing sama sebenarnya semuanya juga pelet sebutannya kita masukkan nih kurang lebih 2 sendok 2 sendok saja cukup oke kita pakai pelet jempol susu ini kita aduk kembali hingga rata dan benar-benar kalis oke setelah itu nanti kita aduk pakai ini ya teman-teman tapi biarlah pakai ini ya cukup lah sama saja yang penting tujuannya kita membuat umpan sampai benar-benar kalis ini karena nanti kita rebus dan akan kita aduk kembali ya setelah direbus jadi cukup memakai sendok saja jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya mau pakai sendok atau pakai apa yang penting tujuan kita tercapai membuat umpan ikan yaitu sebagai umpan untuk dipakai di tempat pemancingan sama saja oke kita aduk terus hingga rata oke umpan ikan itu yaitu dasarnya adalah biasanya pakai pelet ya walaupun umpan putih tetap teman-teman harus pakai pelet karena wanginya baunya itu ikan akan tahu ikan emas ya terutama bahwa inilah umpan dasar mereka semenjak kecil mereka diberikan yaitu pelet jadi teman-teman bisa akali dengan pelet 781 itu yang baunya agak menyengak ya untuk buat ikan emas itu dia akan lebih mengetahui dan ini kalau memang ada pemeriksaan ya untuk mancing ini tidak akan ketahuan teman-teman kita pakai cukup 1-2 sendok saja ini umpan gitu yaitu kita pakai saja pelet 781 yang agak sedikit menyengak baunya biasanya biasa dipakai membuat umpan ikan emas semenjak kecil jadi ini memang umpan alami mereka lah bahasanya oke umpan buatan yang alami kita aduk saja kita harus pintar-pintarnya untuk mengakali sudah tidak terlihat oleh teman-teman nanti protes lo kok pakai pelet gitu loh kan gitu biasanya tapi biasanya mereka tidak mengetahui kita pakai 2-3 sendok saja jadi ini rahasia ya teman-teman ya tidak usah ragu-ragu pakai saja oke nah ini sudah halus sudah cukup halus ya teman-teman oke teman-teman setelah itu nanti ini akan kita kukus bersama dengan yaitu daun pandan cukup cukup 3 helai oke nanti kita akan masukkan ke dalam plastik setelah dalam plastik nanti akan kita kukus ya akan kita kukus oke setelah kita kukus nanti teman-teman bisa pakai deho atau katsu atau namanya ini sandel nanti ini ngaduknya di empang saja bagusnya ya sudah halusin dulu baru masukkan umpan yang sudah kita pakai oke teman-teman kita lanjut lagi nanti kita akan kukus umpan ini itu teman-teman bisa memakai plastik ya plastik ukuran 1 kilo atau 1,5 saja lagi kita masukkan yaitu ini namanya pandan daun pandannya teman-teman daun pandan ini bagus sekali untuk kita masukkan dan kita campur sebagai pewanginya nah kita masukkan saja untuk kita kukus oke wasik sekali wasik-wasik banget ini membuat umpan ini benar-benar hobi ya ini hobi yang perlu dilestarikan oke buat teman-teman yang mau mencoba silahkan saja jangan ragu-ragu umpan ini sudah banyak terbukti ampuh di kolam pemancingan nanti teman-teman bisa komen jika mendapatkan hasil yang banyak oke ini rasa saya tadi sudah kasih tahu ini nanti kita akan hancurkan setengah saja di tempat pemancingan oke kita tutup kita masukkan lagi pandan satu lagi nah ini kita ikat kita buang dulu ya teman-teman kita buang anginnya lalu kita ikat nanti disini seperti ini seperti ini nanti kita akan rebus umpan ini oke nah seperti ini teman-teman sudah kita ikat ujungnya saja ya nah kita tapi sebelumnya kita keluarkan dulu yaitu udaranya oke ini silahkan teman-teman nanti bisa kukus nanti akan saya rebus kita kukus bersama air panas kurang lebih 10 sampai 15 menit oke rasa cukup saja tutorial kali ini buat teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua salam mancing mania